Hai kalau di Bali dikenal dengan kadutan daripada Chris kadutan itu sangat penting fungsi dan terlalu banyak dalam upacara manusiaatnya juga dewiatnya Chris selalu menyertai nah oleh karena itu marilah kita bagaimana cara melestarikan selalu melestarikan keris-keris atau kadutan-kadutan leluhur kita karena dalam kita melestarikan tentu melestarikan secara istilahnya skala niskala skala nya itu adalah memelihara secara fisik tentu keris itu karena dibuat dari bahan logam utama besi sangat mudah berkarat oleh sebab itu perlu adanya suatu pemeliharaan secara fisik daripada keris itu agar tidak akan bagaimana salah satunya adalah dengan rajin meminyaki keris-keris itu nah dibalik kadang-kadang ada masih juga terutama warisan-warisan leluhur yang ada di keluarga-keluarga itu secara fisik daripada perawatannya itu kurang kenapa karena konsep atau pemikiran bikin nanti keduken nah kalau itu dunang terpurun tidak berani nanti keduken nah bagaimana kita bisa melestarikan atau merawat keris jika ada pola pemahaman seperti itu nah ini penting sekali untuk diketahui dan juga untuk semeton yang memiliki pusaka atau kadutan warisan leluhur ini mari kita lestarikan mari kita jaga rawat dengan baik baik secara fisik maupun niskala nya secara fisik itu untuk merawat wilayahnya dan niskala nya itu tentang upacaranya terutama dumpa kandang nah seandainya ada suatu apa dan pemahaman keduken ini begini kalau leluhur mewarisi suatu warisan pusaka seperti kadutan berarti sudah dipercayakan kepada kita untuk merawatnya kalau kita mau merawatnya artinya mau membersihkan tidak mungkin leluhur akan memarahi selanjutnya tidak akan kena keduken istilah seperti itu tapi ada sekarang seseluruhnya ada tata cara dalam mengedunan pusaka misalnya dengan membuat banteng kejati ngatur piumin dulu bahwa pusaka itu akan kemudian ketadunan untuk dimersihkan nanti akan diringinkan kembali tidak mungkin dilukur akan artinya dukur seperti itu nah itu salah satu caranya karena keris merupakan sarana pemersatu pemersatu keluarga pemersatu warga eh seiring dengan bagaimana keris itu dibuat dengan menyatukan logam yang berbeda-beda yaitu besi baja dan bahan pamor mungkin jaman dulu itu ada meteorite meteor karena konsep sepenyatuan ibu pertiwi dan bapua kase lingga yoni sana tidak akan terpisahkan daripada kadutan itu atau keris seperti itu nah itulah makanya keris itu sangat penting sekali kedudukannya dan juga fungsinya dan sangat disarankan untuk bagaimana cara melestarikan merawatnya dengan baik sehingga tetap lestari sehingga tetap bisa artinya diwariskan ke generasi selanjutnya sehingga warisan leluhur itu akan tetap lestari sepanjang masa nah pengetahuan tentang bagaimana perawatan suatu itu kadutan keris itu perlu diketahui yang utama adalah bagaimana menjaga supaya wilah keris itu atau kadutan itu tidak berkarat itu menjaga keutuhan kelestarian daripada keris itu seperti itu nah kami ajak kepada sentong-sentong siapapun yang memiliki pusaka di keluarga jangan ragu lagi akan keduken seperti itu asal kita bermaksud untuk merawat membersihkan dan meninggihkan kembali melestarikan kembali bukan untuk dijual seandainya untuk mau dijual pasti keduken nah itu disana konsep kedukennya akan terjadi begitu kita mohon agar mari bersama-sama ikut melestarikan warisan leluhur dengan apa namanya terlestarinya pusaka-pusaka leluhur maka taksu di Bali akan lestari juga sepanjang masa dan sampai jumpa di video selanjutnya